Sudah 2 bulan belakangan ini saya selalu memperhatikan official store dari brand Ecom. Nah brand tersebut itu rajin banget mengeluarkan bluetooth speaker. Dan saya menemukan satu speaker murah dari Ecom dan itu bukan keluaran terbaru ya. Dan ternyata bluetooth speaker tersebut merupakan bluetooth speaker yang paling laris di Ecom. Nah ini dia Ecom A1. Walaupun ini harganya murah dan paling laris, apakah memang kualitasnya bagus dan layak untuk dibeli? Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Oke, sebelum saya memulai pembahasan, saya butuh dukungan dari kamu semua nih, khususnya buat kamu nih yang belum subscribe channel ini. Ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bell notifikasinya. Dan buat semua kamu yang menonton, jangan lupa untuk mendekat tombol like. Bluetooth speaker Ecom A1 membawa desain yang compact dengan ukurannya itu 14x6,5x4,4 cm. Dan bobotnya juga terbilang ringan, 200 gram saja. Artinya nih ya, speaker ini mudah dibawa kemana-mana dan tidak akan makan tempat nih saat dimasukkan ke dalam tas. Jadi speaker ini cocok banget nih untuk mendampingi kamu yang senang traveling atau dinas ke luar kota. Hampir keseluruhan bodi, terbuat dari bahan plastik dengan kualitas ya terbilang bagus, hanya pada sisi depan saja yang berbahan seperti kayak besi gitu. Di baliknya atau di dalamnya itu terdapat speaker berdiameter 40mm dengan kekuatan powernya itu 5W. Ya, di bagian kanannya ini terlihat kosong dan di bagian kiri ini ada kayak cantolan ya. Dan ini juga sudah ada tersedia di paket penjualan. Jadi untuk penyimpanannya bisa kamu taruh di sini, di atas meja, atau kamu ada kayak gantungan ya. Bisa juga untuk digantung. Pilihan untuk memutar musik tidak hanya menggunakan koneksi Bluetooth saja. Bisa juga melalui flash disk ataupun microSD yang ditempatkan di sisi belakang. Selain itu, kamu akan menemukan port microUSB untuk isi ulang baterai berkapasitas 1200 mAh. Di samping port microUSB terdapat satu lubang kecil sebagai lampu indikator ketika di charge. Pada sisi atas terdapat logo e-com di teman 4 tombol navigasi dan 2 lubang kecil. Lubang pertama itu ada di bawah tombol minus ya. Ini sebagai lampu indikator Bluetooth-nya. Dan lubang kedua di bawah tombol plus sebagai microphone. Artinya, speaker ini tuh bisa digunakan untuk menjawab panggilan telepon. Untuk memudahkan proses koneksi ke smartphone dan menjaga kestabilan koneksi, speaker ini sudah dibekali Bluetooth 5.0. Dan memang kenyataannya selama saya menggunakan speaker ini, saya sih tidak pernah menemukan koneksinya terputus atau ter-release sesaat. Dan untuk kualitas koneksinya, ya buat saya pribadi sih ini benar-benar bagus. Salah satu keunggulan dari e-com A1 ini bisa dijadikan POS dengan syarat kamu harus punya 2 unit yang sama ya. Ya, mohon maaf di video ini saya tidak bisa menunjukkan karena saya cuma punya 1 unit saja. Mengenai daya tahan baterai yang berkapasitas 1200 mAh, e-com mengklaim speaker ini tuh mampu bertahan selama 8 jam. Kalau berdasarkan penggunaan saya sehari-hari dengan memutar musik pada volume maksimal, ya speaker ini tuh mampu bertahan kisaran 4 hingga 5 jam. Yang artinya terkait daya tahan baterai speaker ini jujur saya puas, tidak ada yang saya perlukan. Dan untuk pengisian daya baterainya menggunakan arus 5 volt 1 ampere ataupun sama dengan 5 watt, e-com ini dapat terisi penuh selama 3 jam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!